Intro Meskipun musim lebaran telah 2 bulan berlalu, anehnya harga-harga beberapa kebutuhan pokok di pasar masih bertahan di atas harga normal. Seperti daging ayam, meski terbilang turun perlahan, saat ini masih dijual di kisaran harga Rp39.000 per kilogramnya. Harga ini terbilang masih tinggi jika dibanding dengan harga normal sebelumnya yang berkisar di harga Rp32.000 per kilogram. Menurut A.A. Yusuf, salah satu pedagang daging ayam di pasar Tiban Center mengatakan bahwa harga ini memang sudah mulai turun perlahan, namun masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan harga normal saat sebelum musim lebaran. Akibatnya sangat berpengaruh pada penjualan pedagang hingga mencapai 50%. Pedagang makanan yang menggunakan daging ayam juga terkena imbas dari tingginya harga daging ayam tersebut. Harga sekarang Rp39.000, dari setiap lebaran tidak stabil, harga itu terunang. Hari normal biasa sekitar Rp100-Rp400 ekor. Sekarang? Sekarang. Yang kos serang cet itu harusnya terjual seperti Rp1.000 ekor atau Rp800.000. Misalnya sekarang sampai Rp300-Rp400.000. Terus ada nggak kira-kira gambarannya bakal turun ini lagi? Kalau nengok kebiasaan apa nggak ya? Ada nggak gambarannya bahwa ini akan turun? Kalau nengok kondisi kayak gini, nggak ada penurun sampai kayak rumah. Suparni, pemilik warung makan di pusat kuliner Tiban Center, mengatakan usaha mereka mau tak mau harus bertahan meskipun harga-harga kebutuhan sangat tinggi. Suparni hanya berharap agar pemerintah bisa segera mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Ya, kifatnya kita nggak dapat untung. Nggak dapat untung kenapa? Kita kemarin jualnya dapat ayam itu 24. Kita jual 18 satu porsi. Sekarang 28, kita juga jual 18 satu porsi. Mau kita naikkan 20, orang nggak mau makan. Pembeli pun menurun juga. Ya, harapan kita sama pemerintah, ya turunkan lah harga. Harganya, harga ayam aja, semua harga lah. Harga berasnya, harga minyaknya, harga ayamnya, cabai, semuanya nggak ada yang naik, semuanya naik. Selain menurunnya omset para pedagang daging ayam, para pedagang makanan juga banyak yang gulung tikar akibat tidak imbang dengan harga daging bahan makanan dengan harga makanan yang mereka harus jual. Dari Batam, Lon Riau, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata. Belum normal, keadaannya masih turun lain harga. Setiap pasar juga. Terima kasih.